Jagoan satu ini rupanya kerap dianggap sebagai calon penerus Connor McGrogan. Dari wajahnya memang sama sekali tak nampak sekecil pun pola garangnya. Namun ternyata kehebatannya di atas lantai pertarungan begitu memanjakan mata. Walaupun masih terbilang pendatang baru di UFC, Paddy Pimblad telah mencuri banyak perhatian. Jagoan yang dianggap sebagai penerus Connor McGrogan baru-baru ini sukses tampil hebat. Dan berhasil meraih finis mengalahkan rekan dari Hamzat Simaev, Jordan Leavitt. Pada gelaran Akbar UFC Fight Night Bladers vs Aspinal yang digelar 23 Juli 2022 lalu di London, Inggris. Pimblad yang terkenal akan agresifitasnya langsung mendesak Leavitt ke dinding oktagon dengan pukulan dan tendangannya. Disusul Leavitt yang berhasil menangkap kaki Pimblad dan membantingnya. Namun tak lama kemudian saat Leavitt membantingnya, Pimblad pun hampir berhasil memasukkan kuncian rear neku. Tapi Leavitt masih bisa mebebaskan diri dan kembali membanting Pimblad. Mendekati akhir ronde pertama, Pimblad cukup membuat Leavitt kerepotan dan Pimblad berhasil menutup ronde pertama dengan berada di atas angin. Memasuki ronde kedua, Pimblad dan Leavitt makin sengit saling menyerang dan... Dan akhirnya serangan lutut Pimblad berhasil membuat Leavitt dan merangkulnya ke bawah, lalu membalikan badannya dan mencekiknya. Pertandingan pun selesai dan Pimblad pun menang dengan kuncian rear nekuknya. Memiliki wajah imut bukan berarti Pimblad tak mampu tampil api. Pada debut sebelumnya, Pimblad juga tampil sadis saat menghadapi petarung Perancis Jonny Frenheim di ajang Cage Warriors yang 78. Leavitt benar-benar mengejar tanpa sungkan, menginjak lawan kemanapun lawan bergerak. Tak sedikitpun, kedua petarung ini saling sambar tendangan cukup pedas. Ditambah suara penonton yang menambah tensi kedua petarung makin ngotot. Bebedi tanpa pikir panjang menyerang Pimblad lewat serangan bawah dan menghantam dengan lutut terbang sampai lawannya ambrol dan masih ditambah jotosan bertubi-tubi. Kengerian seorang Pimblad juga dibuktikan ketika Pimblad berhasil menjembol pertahanan dari petarung asal Irlandia, yakni Deki Dalton. Di roda pertama, kedua petarung langsung jual beli serangan dan yang bikin kaget saat The Rojaga terjatuh ketika menendang Pimblad dan sekejap berusaha mengamankan diri. Namun usahanya gagal karena ujungnya Pimblad selalu bisa mengikutinya. Nia Dalton menang jadi juara justru ia berakhir sengsara karena kena jotosan bertubi-tubi dari Pimblad. Kekejaman Pimblad juga pernah dirasakan oleh petarung Yunani, yakni Alexis Safidis. Saat dirinya berada di ajang Cake Warriors yang ke-90. Digelar dalam kelas ringan, duel kali ini berhasil kembali dimenangkan oleh Pimblad dengan teknik yang begitu cantik. Pertarungan dimulai dengan kisah Safidis yang langsung ambruk. Sukses bisa menggatuhkan lawan namun bukan perkara enteng. Pimblad juga harus kontang-panting meladeni ritme pertarungan. Setelah selesai bergelu di ronde pertama, di ronde kedua Pimblad bisa banting lawan, mengajak berkelip di lantai pertarungan dalam posisi menjepit leher lawan dengan teknik flying triangle coke. Saking girannya, Pimblad langsung keluar arena untuk merayakan kemenangannya. Pimblad pun terus unjut kebolehan, kali ini dia menghabisi lawan dengan cara yang biasa digunakan oleh sang Raja UFC, yaitu Hadid Nurmagomedo. Dalam debutnya bersama The Machine Guns Kevin Patsy di ageng Full Contact Contender tahun 2015 lalu, Pimblad dalam memulai pertarungan kali ini diawali dengan tensi yang cukup tinggi, dibuktikan dengan dirinya langsung membombardir lawan dan segera melakukan country on the road. Sempat terkena tekanan dari lawan cukup lama, akhirnya Pimblad memutuskan untuk membalas lawan sampai meringis minta angkut. Pimblad kembali menyakiti musuhnya di ageng Full Contact Contender 13. Kali ini musuhnya adalah pertarung asal Spanyol, yaitu Miguel Haro. Haro benar-benar dibuat kalah TKO lewat cekikan maut seorang Pimblad. Seperti musuh yang masih empat-empatan, Pimblad pun segera bertindak langsung mencikik Haro dengan teknik rear markup. Dan itulah dia, keganasan dari petarung imut Pimblad, sang calon penerus korner McGregor. Terima kasih telah menonton!